Harimau Sumatera yang menerkam tiga petani di Kabupaten Lampung Barat diduga telah menjelajahi wilayah konflik sejak tahun 2019. Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBBS mengatakan, bukti harimau itu adalah individu yang sama terekam dalam kamera jebak balai TNBBS pada 8 Februari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, ciri khas loreng pada harimau yang terekam di Februari 2024 itu sama dengan yang terekam pada 22 September 2019 pukul 8.07 waktu Indonesia Barat. Perekaman pada September 2019 itu terjadi saat balai TNBBS melakukan survei populasi jumlah harimau di Taman Nasional tersebut. Pada tahun 2022, harimau tersebut juga terekam kembali dengan ciri lorengnya yang sama. Sehingga TNBBS meyakini bahwa wilayah tersebut memang area jelajah mereka. Kepala Bidang Teknis dan Konservasi TNBBS, Wawan mengatakan hal semacam itu termasuk normal lantaran area jelajah harimau bisa mencapai 100 km persegi. Dengan melihat hal tersebut, dapat dipastikan harimau itu adalah satwa populasi asli dari TNBBS dan bukan hasil pelepas liaran. Wawan menambahkan, dari pendataan juga diketahui bahwa harimau itu berjenis kelamin jantan dan diperkirakan sudah berusia dewasa. Konflik satwa liar ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak dua orang dan seorang warga mengalami luka parah di kepala akibat terkaman harimau. Lokasi-lokasi konflik yang juga diduga masuk area jelajah harimau tersebut adalah Pekon Bumihan Tatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Pekon Sumber Agung, dan Pekon Ringin Sari, Kecamatan Suwoh. TNBBS membenarkan, harimau yang berinteraksi negatif dengan manusia itu telah menjelajahi wilayah itu sejak 2019. Terima kasih telah menonton!